Intro Kebakaran yang menghanguskan pusat perbelanjaan Jawa Timur di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Sorong, kerugian ditaksir puluhan miliar rupiah. Sejumlah armada pemadam kebakaran pemerintah Kota Sorong serta satu unit water cannon milik Polres Sorong Kota dikerakan untuk memadamkan kobaran api hingga Jumat pagi. Sulitnya akses masuk ke pusat kebakaran yang berada di dalam gedung serta jauhnya jangkauan pasokan air mengakibatkan proses pemadaman kebakaran yang terjadi sejak Jumat Dinihari terhambat. 4.15 itu kecugas. Ada angkat pemerintah Kota Sorong sederhana di tempat. Cuma pesulitannya tidak bisa masuk kebakaran tertutup semua. Sehingga dia bisa memantau kemudian mobil kebakaran. Kita juga sudah jauh ini, stand-by ini tadi, dan empat. Kemudian hal yang berikut ya, di kompak kita di kesulitan, mereka sudah sampai air habis. Air habis tadi, BDIM kita ini tutup. Sehingga mobil ini hampir lainnya di Tanjung Kasuari, jauh bayangkan dari darat tanah ke sini ya. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran dimaksud. Penyebab pasti kebakaran pun hingga kini belum diketahui dan masih diselidiki kepolusian resor Sorong Kota. Di sudut itu, di sudut ujung, di sudut ini. Belakang toko? Belakang toko. Di sudut itu, itu memang mereka dari warga Atakwa sendiri sudah lari untuk panggil water cannon di forest untuk water cannon datang. Tapi water cannon dalam kondisi memang rusak. Sehingga mereka juga baru selesor datang pagi ini. Pemilik pusat perbelanjaan mengakui mengalami kerugian material yang ditafsir mencapai puluhan miliar rupiah. Sekali, bisa 20. Karena itu di situ semua cabang pusatnya di situ. Gudang barangnya. Apalagi kemarin 2 barang bongkar dari panggilan. 20 miliar? Kurang lebihnya. Karena itu semua terfokus di situ. Jadi kalau di toko lain itu cuma 1 karton, 2 karton. Jadi kalau kita update ke toko-toko lain itu ngambilnya dari situ. Fokusnya gudangnya di situ. Kan itu gudang dibawa kan? Ambil di lantai 4. Untuk mengantisipasi kemacetan, arus lalu lintas dari dan menuju lokasi kebakaran pun terpaksa dialihkan. Anggreni Sumbung, CWM Channel. Terima kasih telah menonton!